Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country Saya akan sharing tentang kejadian kemarin yang saya alami waktu akan reschedule hotel Jadi buat teman-teman yang mungkin pesan hotel di masa pandemi dengan pembatalan gratis Mungkin itu tidak akan masalah, teman-teman bisa berschedule, bisa merubah jadwal dengan sesuka hati Tapi buat teman-teman yang pesan hotel diskon atau pesan-pesan hotel yang tidak ikut menu reschedule atau pembatalan gratis Mungkin ini akan sayang ya, teman-teman akan menganggap mungkin hotelnya kalau tidak bisa didatengin akan hangus karena bisa tidak reschedule Nah jangan khawatir teman-teman selama pandemi ini karena banyak sekali kebijakan seperti PSBB, penyekatan atau PPKM Seperti PPKM darurat, itu menyebabkan hotel dan traveloka menjadi fleksibel Nah sebelumnya saya akan jelasin dulu, klik dulu ya hotel travelokanya Saya akan ngejelasin tentang hotel dengan pembatalan gratis dulu Nah setelah itu klik hotel Nah dari situ ada tanggal kita rubah aja sesuai dengan tanggal yang kita inginkan Ini hanya untuk contoh, untuk gambaran teman-teman ketika pesan hotel yang ingin dengan mudah bisa dibatalin atau reschedule Nah lalu saya akan klik Horizon Green Forest atau bebas aja hotel ini hanya contoh Lalu cari Setelah itu kita akan menemukan hotel, lalu pilih kamar Nah saya akan membedakan ada pembatalan gratis Ada bayar saat check-in, ada ranjang besar, ada sarapan Jadi itu adalah menu-menu yang kita akan pilih Nah pembatalan gratis ini teman-teman bisa membatalkan atau mengganti hari atau reschedule Nah ini harganya akan jauh lebih mahal sekitar 100 atau 150 ribu Jadi hotel-hotel yang reschedule itu akan lebih mahal Nah gimana dengan hotel-hotel yang kita gak ikut pembatalan gratis Bisa banget Jadi buat teman-teman yang ingin reschedule hotel flash sale atau hotel-hotel yang diskon bisa banget di masa pandemi ini Caranya adalah lalu klik dulu voucher Yaitu voucher yang pesanan kita Klik setelah itu teman-teman klik dulu apakah hotel kita itu bisa reschedule atau tidak Nah di paling bawah itu ada tulisan reschedule, klik aja Nah setelah itu klik ajukan reschedule ini tujuannya adalah ingin merubah tanggal Nah keluar tulisan merah reschedule tidak tersedia Artinya hotel yang saya pesan ini tidak terdaftar untuk reschedule Nah apakah bisa di reschedule? Bisa banget Caranya dari menu pesanan tadi yang reschedule Nah kita scroll ke atas ada telepon hotel Nah teman-teman telepon hotel jadi travel lock akan menindak lanjuti sesuai dengan kebijakan hotel Jadi kalau hotel mengizinkan pasti mengizinkan Nah setelah minta izin ke hotel Selama alasannya karena kebijakan pemerintah pasti akan disetujui Nah klik butuh bantuan Setelah telepon hotel teman-teman langsung klik butuh bantuan Lalu klik kontak kami Nah setelah itu tulis nomor pesanan Ini saya akan tulis asal aja ya teman-teman untuk sebagai contoh Nah ini adalah nomor pesanan dari hotel kita Biasanya ada di voucher yang telah terbit Nah setelah itu klik lanjutkan Oh ya teman-teman saya mengulas sedikit ketika kita nelfon hotel Minta kebijakan selama kebijakannya dari pemerintah Misalnya ada penyekatan atau PSBB itu pasti akan disetujui Lalu minta nama dan jabatan dari petugas hotel Yang menyetujui karena nanti akan ditanya oleh pihak terpeloka Kita lanjut lagi lalu tulis reschedule disini Nah di atas itu ada menu itu harus di klik ya Kalau teman-teman gak menemukan menu yang tulisannya reschedule Teman-teman klik aja lalu lanjutkan Klik apa aja lalu lanjutkan Nah disini teman-teman akan nulis nama Jadi tulislah nama sesuai dengan nama teman-teman yang ada di trepeloka Lalu juga tulis email Email yang sama dengan email trepelokanya Nah disini saya tulis ya nih ya Untuk contoh aja Lalu saya akan tulis nama email Saya juga ini sebagai contoh aja Nah disitu ada unggah dokumen Kalau teman-teman ada chat dengan hotel Yang menunjukkan bahwa teman-teman disetujui Teman-teman boleh unggah Tapi kalaupun enggak gak apa-apa Lalu kirim Biasanya gak lama dari pesan terkirim Teman-teman akan langsung dapet inbox Kurang dari 30 menit Nah klik aja inbox Lalu di atas kanan ada pesan Klik aja Teman-teman kurang lebih akan menerima chat seperti ini Artinya trepeloka sudah menerima pesan Anda Terus teman-teman langsung aja klik bahwa sudah dapat izin dari hotel Jadi saya tekankan semua ini tergantung dari kebijakan hotel ya Kalau hotel mengizinkan pasti trepeloka akan mengizinkan Nah setelah itu trepeloka sudah langsung menjawab begini Bahwa hotel yang saya pesan adalah hotel yang tidak reschedule Tapi karena sudah mendapat izin dari hotel Jadi bisa di reschedule Nah ingat teman-teman ketika telepon Tanyakan staff hotel dan tugasnya Karena nanti akan ditanya oleh pihak trepeloka seperti ini Jadi trepeloka meminta Nama staff dan jabatan hotel yang menerima reschedule kita Nah saya tulis disini nama staffnya Lutfi Jabatannya front office ya Nah kalau teman-teman punya bukti screenshot Chat dengan pihak hotel yang mengizinkan teman-teman untuk reschedule Bisa di screenshot dan di upload Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa Yang penting teman-teman siapkan tanggal check-in baru Karena trepeloka akan meminta itu untuk diajukan ke pihak hotel Nah kalau teman-teman sudah punya tanggal check-in baru Langsung aja bales Nah nanti kalau kita sudah membales tanggal check-in baru Trepeloka akan memberikan chat seperti ini Artinya trepeloka dan hotel sudah menerima pengajuan perubahan tanggal inap Dan kita akan mendapatkan voucher dengan tanggal yang baru Jadi teman-teman jangan takut di masa pandemi ini Trepeloka dan hotel jauh lebih fleksibel Nah selama alasannya karena kebijakan pemerintah pasti akan disetujui Namun akan berbeda setiap hotel ada yang ada kenacas atau tidak Tapi selama ini saya tidak pernah dapat kenacas ya Mungkin segitu aja ya teman-teman Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow IG Rumah Keila Makasih banyak semoga informasi yang saya berikan bermanfaat Assalamualaikum